Hai hai kids, welcome back again to Ipa Klaus with me, Sutari Are you ready to learn something new with me? Ready? Let's go! Jadi hari ini kita akan mencari gari tentang tema 8 September 2 Yaitu pengaruh gaya terhadap gerak sosial dan Dan tentunya gaya yang kita akan bahas hari ini adalah gaya pegas Nah, apa perlaman gaya kebersi kipas kita sehari-hari? Kalau kalian masih belum paham, mari kita simpan penjelasan video berikut ini Hai, welcome back to Ipa Klaus Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 8 September 2 Pengaruh gaya terhadap gerak benda yang kedua Jadi, cobalah kalian perhatikan kegiatan berikut ini Kira-kira gaya apakah yang berperan? Ya, disini terdapat gambar 2 orang kena yang sedang bermain trampolin Benar sekali, yaitu gaya pegas Ketika kedua anak ini memberikan suatu dorongan terhadap trampolin Maka trampolin juga akan memberikan gaya pegas Hingga anak tersebut dapat loncatkan Jadi, kids, hari ini tujuan pembelajaran kita Yaitu kalian wajib mampu mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak Kepada suatu benda bagian yang kedua Yaitu gaya pegas Jadi, kalian akan menyimak tentang gaya pegas di kehidupan kita sehari-hari Kemudian, kalian bisa menyebutkan pengaruh gaya pegas terhadap gerak dari suatu benda Kemudian, apakah yang dimaksud dengan gaya pegas? Masihkah kalian ingat mengenai apa itu gaya pegas? Di tema 7, kita sudah mempelajari mengenai gaya pegas ya, kids Oke, ada yang masih ingat? Ya, benar Gaya pegas merupakan gaya yang disebabkan oleh tarikan atau dorongan benda yang elastis atau memiliki daya pegas Salah satu contohnya, di atas meja ini terdapat permainan ketapel Taukah kalian ketapel itu terbuat dari apa? Ya, tentu saja terbuat dari beberapa komponen Kemudian Nah, ketika seseorang sedang bermain basket seperti gambar di samping Taukah kalian apa pengaruh gaya pegas terhadap kegiatan tersebut? Oke, jadi kita akan bahas bagaimana pengaruh gaya pegas terhadap suatu benda Nah, ini dia Yang pertama, membuat benda diam menjadi bergerak Contohnya, ketika kalian bermain ketapel, bermain trampolin, dan menggunakan pulpen pegas Pada saat kalian bermain ketapel, batu yang kalian gunakan itu posisinya adalah diam Ketika kalian tautkan ke karet yang ada di ketapel, kemudian kalian tarik, maka dia akan bergerak Kemudian yang kedua, ketika kalian bermain trampolin, kalian tentunya sudah tahu ya Trampolin itu selaputnya terbuat dari apa? Iya Yaitu bahan yang elastis Ketika kalian diam, tetapi ketika kalian memberikan suatu dorongan berbagai otot, maka kalian akan bergerak lebih cepat Kemudian yang ketiga, yaitu pulpen pegas Ketika kalian ingin menggunakan pulpen pegas, kalian wajib untuk mendorong bagian yang menonjol pada pulpen tersebut Sehingga pirnya atau pegasnya yang ada dalam pulpen tersebut akan bergerak Sehingga ujung pulpen kalian akan terlihat Kemudian yang kedua, membuat benda yang bergerak menjadi diam Contohnya, ketika kalian menggunakan sepeda ataupun sedang menggunakan motor ayah ataupun ibu kalian Maka pada saat itu motor atau sepeda akan bergerak Tetapi ketika sudah selesai menggunakan, bagaimana caranya membuat motor atau sepeda itu diam? Tentunya yang pertama, untuk motor bisa kalian offkan dulu kuncinya Tetapi, untuk kalian penyimpanan, kalian membutuhkan yang namanya standar motor atau sepeda Nah, taukah kalian, standar motor dan sepeda tersebut terdapat bagian pir atau tahan bahan yang memiliki gaya pegas Nah, itulah yang menyebabkan benda yang awalnya bergerak dapat menjadi diam pada pulpennya dengan diri Kemudian yang ketiga, ternyata gaya pegas juga dapat mengubah bentuk benda Yang pertama, ketika kalian bermain plastisin Nah, ketika kalian bermain plastisin, ternyata jika plastisinnya dalam kondisi yang keras Kalian ketika memberikan suatu gaya, plastisin tersebut tidak mau berubah bentuknya Tetapi, ketika plastisin itu memiliki tekstur yang elastis, kalian akan mudah untuk membentuk atau bermain Kemudian yang kedua, menggunakan karet lambut Nah, bagian apanya misutari yang akan berubah bentuknya? Yang pertama, ketika kalian memakai karet rambut, gaya pegas yang terdapat di karet akan mengubah tampilan bentuk dari rambut kalian Yang awalnya rambut kalian itu tergerai, akan berubah menjadi terikat rapi Kemudian yang keempat, yaitu mengubah arah suatu genda Ketika kalian bermain panah, kalian secara tidak langsung memiliki atau membidik suatu tempat Membidik suatu titik pusat yang akan kalian tempatkan panah kalian Ketika kalian menarik, bagian dari bahan yang elastis pada panah tersebut untuk kala Bahan tersebut akan membidik suatu titik ketika kalian lepaskan, dia akan menuju titik yang kalian bidik tersebut Kemudian yang kedua, memantulkan bola basket atau menerima bola basket Yang awalnya bola basket itu, dia akan menuju ke bawah karena ada gaya gravitasi Karena ada gaya pegas, kalian dapat mendorongnya kembali, kemudian dia akan ke atas kembali Nah, itu dapat mengubah arah dari suatu genda Kemudian, setelah kalian belajar mengenai beberapa gaya di pertemuan sebelumnya Supaya kita belajar mengenai gaya sentuh dan gaya tak sentuh Nah, mungkin kalian masih ingat ya, karena gaya yang sudah kita pelajari Nah, ternyata gaya sentuh itu artinya gaya yang timbul akibat menyentuh suatu benda secara langsung Sehingga menimbulkan suatu gaya, contohnya adalah gaya pegas, gaya gesek, dan gaya otot Sedangkan gaya yang tak sentuh artinya gaya yang timbul tanpa menyentuh suatu benda secara langsung Contohnya adalah gaya listrik, magnet, dan gravitasi Pada intinya, kids, ketika kalian melakukan gaya sentuh, kalian wajib menyentuh benda tersebut Kalian wajib memberikan suatu dorongan ataupun tarikan secara langsung Sedangkan kalau yang tak sentuh, kalian hanya perlu mendekatkan, kalian hanya perlu menjatuhkan suatu benda tersebut Oke, it's all kids, do you have any questions? If you have some questions, you can ask Ms. Suttari on my Facebook call See you kids, thank you Ya, jadi itu dia penjelasan Ms. Suttari mengenai kemah dari di tema 8, sub tema 2 ini Apakah kalian sudah paham peranan gaya pegas berhadap kondisi dari suatu benda atau peranan gaya pegas dalam penjumpan kita sehari-hari? Sudah? Jadi, jika kalian ada soal pertanyaan, silahkan dikatakan saat ini lapas Oke, now for today, thank you so much See you all the way to your phone See you kids